Wassup guys, ketemu lagi dengan saya disini Dalam agar kuliah Ilmu Kalam Oke langsung aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali yang pertama dan paling utama adalah kita panjatkan Tidak bosan-bosan memanjatkan puji dan syuruh adat Allah SWT Yang mana karena rahmat dan hidayah beli Allah Izin beli Allah kita dapat kembali hadir dalam perkulian ini Yang kedua, sholat dan salam tetap kita panjatkan Tidak lupa kita panjatkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW Yang mana karena perjuangan beli Allah kita dapat merasakan zaman yang lebih baik seperti saat ini Yang ketiga, terima kasih Telah menyempatkan waktu dan tidak bosan-bosannya hadir dalam mata kuliah Dari Ilmu Kalam ini Semoga kalian tidak bosan di rumah ya Saya tidak tahu kenapa ini Semoga kalian tidak bosan-bosan di rumah Ya jangan bosan-bosan lah Mager, kebahan, ya Nikmati aja Faroboka Kobla Shuk Liga Jadi, tanim khomsan Kobla Omsing Perhatikan lima perkara sebelum datangnya Lima perkara Salah satunya itu Faroboka Kobla Shuk Liga Jadi, masa sengkangmu Nikmati masa sengkangnya Kobla Shuk Liga Sebelum datang masa Sibukmu Atau masa padatnya jadwal itu sebelum datang ya Nikmati dulu masa sengkangnya Sengkangnya di rumah maksudnya Ya, walaupun ya kalian tetap Dapat banyak tugas mungkin ya Dari dosen-dosen yang lain Semoga kalian tidak menuntut tugas dari saya ya Nah, untuk presentasi nanti kita bahas Tapi semoga kalian tidak menuntut tugas dari saya Untuk tugas setiap pertemuan Karena kayaknya saya dengar Kalian sering dapat banyak tugas setiap pertemuan Dari dosen-dosen yang lain Ya, itulah ya Itulah warna-warna kehidupan Setiap dosen berbeda metode-metodenya Jadi enggak semua dosen bakal ngasih kalian Setiap pertemuan Oke, langsung aja kita Kembali ke materi Di pertemuan sebelumnya kita udah bahas Mengenai Pengertian sumber materi pembahasan kalang Dan terakhir yaitu Secara spesifik Sejarah perkembangan Pembahasan kalang dari Frank Shipkin sampai Membahas semua masalah mengenai Status pelaku dosa besar Yang jelas minggu lalu udah dibahas secara spesifik Semoga Enggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab Sejarah udah terjawab semua Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas mengenai Selanjutnya kita akan membahas mengenai Kerangka berpikir aliran-aliran kalang Kalian pasti peransaran Kenapa itu kerangka berpikir aliran-aliran kalang? Ya, ini Kerangka berpikir aliran-aliran kalang Kenapa itu kerangka berpikir aliran-aliran kalang? Kerangka berpikir disini adalah Pola berpikir atau cara berpikir Contoh simple ya Biasanya kalian Sering ketemu Orang-orang menyebutkan istilah materialistis Ah lu materialistis Atau anda nih materialistis sekali Tapi di samping itu Anda pernah mendengar mungkin Anda kenapa terlalu sosialis? Nah Sebutan yang diberikan kepada orang-orang ini Materialistis, sosialis Itu berdasarkan pola pikir mereka Atau cara berpikir mereka Dimana Hal yang diutamakan dalam pemikiran mereka Adalah hal yang Kalau sosialis berarti hal-hal yang berhubungan dengan masalah sosial Dia menjunjung tinggi Mendepankan masalah sosial Kalau materialistis berarti dia mendepankan Materi Materi disini bukan cuma Uang, money Enggak Jadi segala yang berbentuk materi Itu yang dipandang oleh dia Jadi hal-hal yang bersepat metafisik Atau hal-hal yang bersepat budi Itu tidak Tidak masuk Dalam pikiran mereka Jadi itu enggak ada Setan itu enggak ada Itu kalau orang-orang materialistis Materialistis Ya emang pada Saat ini materialistis itu lebih identik Kepada Orang-orang yang mendewakan uang ya Mengedepankan uang Segalanya uang, 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 uang Kenapa Kenapa orang-orang Mengedepankan uang Itu disebut materialistis Karena Dari uang atau materi Anda bisa membeli segalanya Anda bisa membeli waktu Perhatian seseorang dengan materi Dengan uang Atau dengan uang Simpelnya Anda bisa membeli segalanya Bahkan Anda bisa membeli Kejujuran seseorang dengan uang Intinya kerangka berpikir itu Cara berpikir Dari seorang manusia Nah Yang kita akan bahas sekali ini adalah Kerangka berpikir Atau cara berpikir dari Penganut-penganut Ataupun aliran-aliran yang ada dalam Kebahasan kalam Oke selanjutnya kita Masuk ke materi ya Masuk ke powerpointnya Oke Ada beberapa Aliran-aliran kalam yang akan kita bahas Dalam kali ini Tentu ada yang teologi rasional Nanti ada yang tradisional Setelah itu ada Saya lupa Ngasih tulisan di situ ya Saya lupa ngasih tulisan di situ Tentang yang Di bawah rasional itu ada tradisional Kedua Antropocentris Ketiga itu Theocentris Keempat itu Konvergensi atau sintetis Mungkin yang Hobi nonton film Eng ya Apatah Eng Kalian Sering denger istilah Atau apatah ya Sering denger istilah Konvergen Konvergen ini penyatuan Ya sintetis sih ya Hasil Penyatuan juga Dan terakhir itu ada Aliran nihilis Nah Mengkaji aliran-aliran Ilmu kalam Pada dasarnya merupakan Upaya untuk memahami Rangka berpikir Cara berpikir Dan bagaimana Proses Yang dilakukan Atau proses pengambilan Keputusan Dari para ulama Dalam menyelesaikan Persoalan-persoalan Kalam Contoh Dalam menghadapi Mengenai status Pelaksana dosa besar Apakah dia udah Kupur Kau masih Mungin Terus bagaimana Setelah kedepannya Akan dibahas Mengenai bagaimana Status keluarga Orang kafir Apakah mereka juga Kekal di neraka Atau tidak Nah Mengkaji aliran kalam Itu intinya Memahami Rangka Cara berpikir Dan proses Pengambilan Keputusan dari Aliran-aliran kalam Yang ada Pengambilan Pendapat dalam Masalah Objek Teologis Objek-objek Teologis Yang berkait Masalah Ketuhanan Sebenarnya Berkaitan Neraka Dengan Cara berpikir Dari aliran-aliran Kalam tersebut Dalam hal apa Cara berpikir mereka Dalam Membahas Objek Kajian Simpelnya Gini Orang ekonomi Membahas Membahas manusia Itu berbeda Dengan orang Syariah Membahas manusia Orang Pendidikan Berbeda Dengan orang Afsir Membahas manusia Simpelnya Seperti itu Kalau orang Ekonomi Membahas manusia Dia membahas Mengenai Bagaimana manusia Memenuhi Kutuhan ekonominya Orang syariah Memandang manusia Membahas Mengenai Bagaimana manusia Itu Menjalani Kehidupannya Sesuai dengan Syariah Syariah Orang Tafsir Membahas manusia Bagaimana Manusia itu Menghadapi Al-Quran Al-Quran Al-Karim Tafsir hadis Ataupun Bagaimana Apa Apa dari Al-Quran Dan Al-Hadis Yang menjelaskan Mengenai Atau Yang bisa menjadi Tuntunan Tuntunan Untuk manusia Karena Al-Quran Dan Al-Hadis Memang Kita akan Sebagai Tuntunan Manusia Jadi itu Simpelnya Jadi Bagaimana Aliran Cara berpikir Atau Bola berpikir Mereka Dalam Mengkaji Menguraikan Objek kajian Dalam hal ini Kalau aliran kalam Berarti objek kajiannya Adalah Persoalan-persoalan Kalam Perbedaan Metode berpikir Tersebut Secara garis besar Itu dibagi Jadi dua Pertama ada Secara garis besar Ada rasional Ada tradisional Rasional Dan tradisional Masuk ke yang rasional Rasional itu Seperti apa Intinya Intinya Dalam Orang-orang Yang berkerang Kau berpikir Rasional Mereka itu Hanya akan terikat Pada dogma-dogma Ataupun Ayat-ayat Yang jelas Dan tegas Dalam hal kurang Dan hadis Simpelnya Disebut dengan Ayat-ayat Koti Sudah pasti Koti Lebih jelasnya Itu merupakan Ada Teks Yang tidak Bisa diinterpretasi Lagi Jelas Dia Ya Ya Lajinano Amanu Kutiba Alaikum Siang Guajibkan Atas Kamu Berpuasa Itu Sudah Jelas Tidak Perlu Dipaksirkan Lagi Kalian Tidak Perlu Pusing-pusing Memahami Artinya Contoh Untuk Ayat-ayat Yang Koti Jadi Orang-orang Yang rasional Mereka Cuma Terikat Sama Ayat Yang Koti Sudah Jelas Artinya Nah Mereka Juga Memberikan Kebebasan Kepada Manusia Dalam Berbuat Dan Berkendak Serta Memberikan Daya Yang Kuat Para Akal Jadi Benar-benar Akal Itu Berikan Kesempatan Untuk Membantu Dalam Memahami Mengandalkan Kekuatan Akal Dan Rasio Karena Akal Mempunyai Daya Yang Kuat Serta Memberikan Interpretasi Rasional Interpretasi Pemahaman Lebih Dalam Interpretasi Rasional Terhadap Text Text Atau Ayat Al-Puran Dan Radis Itu Untuk Teologi Rasional Jadi Simpelnya Orang Rasional Mereka Hanya Terikat Hanya Berpegang Teguh Kepada Yang Budakoti Jadi Last Sudah Spesifik Namun Untuk Yang Zoni Lain Cerita Nanti Untuk Zoni Kita Bahas Setelah Ini Masuk Ke Yang Tradisional Nah Untuk Aliran Kalam Atau Aliran Teologi Tradisional Mereka Itu Tidak Hanya Terikat Pada Yang Kod Tapi Juga Pada Yang Zoni Terikat Pada Dogma Dogma Dan Ayat Yang Arti Zoni Zoni Itu Seperti Apa Atau Text Yang Bisa Mengandung Arti Lain Selain Dari Arti Literal Atau Harfiah Di Ayat Ayat Yang Masih Mutah Simpelnya Istilahnya Ayat Mutash Shabih Mutash Shabih Itu Mirip Jadi Penafsirannya Bisa Dua Atau Tiga Nah Mereka Berpegang Tuguh Terhadap Ayat Ayat Itu Juga Jadi Bukan Ayat Yang Udah Koti Udah Jelas Tapi Yang Masih Bisa Diperdebatkan Dibahas Artinya Enggak Spesifik Itu Dipegang Tuguh Juga Jadi Semuanya Dipegang Orang Tradisional Itu Tidak Memberikan Kebebasan Pada Manusia Dalam Berbuat Dan Berkendak Memberikan Daya Yang Kecil Pada Akal Akal Itu Enggak Boleh Terlalu Dipakai Buat Nafsirkan Yang Memahami Itu Enggak Terlalu Dipakai Semuanya Terus Sesuai Dengan Yang Udah Diterangkan Entah Itu Spesifik Maupun Belum Spesifik Ya Itu Mereka Memberikan Mengambil Sikap Terikat Tidak Hanya Pada Dokumen Yang Jelas Dan Tidak Jalan Al Kurang Tapi Juga Pada Ayat Yang Arti Zoni Arti Zoni Itu Masih Bisa Ditafsirkan Berbagai Tafsir Jadi Menurut Spesifik Kot I Sudah Jelas Nah Itu Perbedaan Antara Rasional Dan Tradisional Rasional Dia Hanya Terikat Pada Yang Kot I Sudah Jelas Memberikan Atau Memahami Sedangkan Tradisional Mereka Terikat Pada Semuanya Saitu Kot I Ataupun Zoni Yang Masih Diperdebatkan Artinya Terikat Semuanya Dan Logika Rasio Diberikan Sedikit Ruang Cuma Sedikit Ruang Untuk Membantu Perbedaan Antara Rasional Dan Tradisional Selain Rasional Dan Tradisional Ini Ada Berbagai Aliran Lain Dalam Pembahasan Contoh Kita Masuk Ke Antropocentris Apa Antropocentris Ini Antropocentris Secara Etimologi Berasal Dari Antropocentrik Itu Bahasa Yunani Antropikos Berasal Dari Antropos Antropos Itu Manusia Antropo Dentron Dentron Itu Pusat Antropo Dentron Dentron Itu Pusat Jadi Manusia Merupakan Pusat Pemahamannya Simpelnya Seperti Ini Dalam Pandangan Orang-orang Antropocentris Manusia Manusia Merupakan Tujuan Dan Pusat Akhir Atau Istilah Kalau Dalam Bahasa Arab Kahbat Pusat Jadi Nilai-nilai Kemanusiaan Itu Merupakan Pusat Dan Untuk Berfungsinya Alam Semesta Yang paling Utama Itu Manusia Semesta 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 Menopang Menopang Keberadaan Manusia Mendukung Keberadaan Manusia Dalam Pandangan Antropocentris Manusia Itu Mempunyai Kebebasan Manusia Bebas Free will Melakukan Perbuatan Tanpa Campur tangan Tuhan Hal ini Bisa Dilihat Dari pandangan Mereka Bahwa Nilai-nilai Kemanusiaan Yang Terkait Sama Manusia Itu Lebih Tinggi Dibanding Nilai-nilai Ketuhanan Itu Simpelnya Dalam pandangan Antropocentris Jadi Orang-orang Antropocentris Berpandangan Bahwa Nilai-nilai Kemanusiaan Itu Lebih tinggi Daripada Nilai-nilai Ketuhanan Manusia Merupakan Pusat Alam Semesta Itu Simpelnya Antropocentris Selanjutnya Ada Teocentris Tadi kan Antropo Manusia Sekarang Theo Theo Itu Ketuhan Itu Manusia Oke Theo Itu Tuhan Ketuhan Itu Pusat Intinya Apa Simpelnya Teocentris Berpandangan Bahwa Sistem Keyakinan Ataupun Nilai Ketuhanan Itu Lebih tinggi Daripada Nilai-nilai Kemanusiaan Segala Hal Yang terkait Tuhan Itu Harus Lebih Tinggi Lebih Dipandang Penting Daripada Hal-hal Yang terkait Dengan Manusia Jelasnya Teocentris Disini Menjelaskan Bahwa Tuhan Itu Merupakan Pusat Dari Segala Seluruh Alam Semesta Jadi Kalau Dibaratkan Tata Surya Bima Sakti Planet Sampingnya Itu Nilai Manusia Manusia Semua Pusatnya Pusatnya Yang dikelilingi Oleh manusia Itu Tuhan Jadi Nilai Ketuhanan Dalam Kandangan Teocentris Itu Lebih tinggi Daripada Nilai-nilai Kemanusia Kemanusiaan Tuhan Kebalikan Dari antroposentris Manusia Tidak Mempunyai Daya Apapun Untuk Melakukan Perbuatannya Karena Semuanya Sudah Dikendalikan Tuhan Jadi Karena Pusat Merupakan Pusat Dari Tuhan Merupakan Pusat Dari Alam Semesta Maka Manusia Itu Tidak Punya Daya Apapun Untuk WSR Kiri WSR Kanan Milih Itu Tidak Ada Semuanya Dikendalikan Dikendalikan oleh Tuhan Nah Manusia Terosentris Itu Menjadi Manusia Yang Statis Lempeng Statis Kok bisa Statis Karena Dia Terjib Tidak Tidak Serahan Mutlak Sama Tuhan Semuanya Dikendalikan Tuhan Semuanya WS Takdirnya Kita Gak ada Free will Lagi Beda Sama Antroposentris Terikannya Kalau Antroposentris Dia Memberikan Kebebasan Berkendalikan Beda Beda Berkendalikan Kalau Teosentris Pasrah Gak ada Lagi Hidupnya Lempang Tunggu Keputusan Tuhan Sikap Pasrahan Dari Teosentris Ini Menjadikan Mereka Apatis Apatis Itu Udah Udah Mudeng Malas Malas Tau Tau Gak mau Tau Apatis Itu Gak mau Tau Gak mau Tau Acu Kenapa Karena mereka Nanggap Kami udah Gak punya Pilihan lagi Kami udah Gak bisa Memilih Lagi Mau Memilih Jalan ini Atau Jalan ini Udah Gak ada Semuanya Jadi tentu Tentukan Itu Teosentris Dia Tidak Mungkin Pilihan Lain Kecuali Tuhan Dengan Cara itu Tuhan Menjadi Penguasa Mutlak Di seluruh Kehidupan Mutlak Dikuasa Allah Tuhan Gak ada Free will Karena Tuhan Yang penguasa Maka Tuhan Boleh memasukkan Manusia yang jahat Keuntungan Yang melinggu Mungkin Maksudnya Tuhan itu Bisa memasukkan Orang jahat Reman Simpelnya Ke surga Boleh Karena Tuhan Yang menentukan Dan Tuhan pun Bisa memasukkan Manusia yang taat Ke situasi Yang terbaru Gitu Sementara Satu neraka Dan Tuhan Tuhan juga Bisa Memasukkan Orang yang Taat Orang alim Itu ke dalam neraka Kenapa? Karena Tuhan merupakan Pusat sebelah Segalanya Nah itu Dalam pandangan Bagaimana pandangan Kosen Atau bagaimana Rangka berpikir Kosen Selanjutnya Kita masuk Ke Selanjutnya Kita masuk Ke aliran Sintesis Sintesis ini Di depan Tadi judulnya Convergen Harmonic Harmonic Kalau di Film Apatah Sintesis ini Kekuatan manusia Dan kekuatan Tuhan Baca aja dulu Aliran ini berkenyakiran Bahwa Hakikat kehidupan manusia Kehidupan kita semua ini Manusia Pulang hasil Proses kerjasama Antara daya Transcendental Daya transcendental Itu kekuatan Tuhan Kekuatan Tuhan Kekuatan manusia Dampaknya Ketika Ketika daya manusia itu Tidak ikut Berpartisipasi Dalam proses Peristiwa yang terjadi Pada dirinya Jadi yang memproses Peristiwa itu Hanya daya Transcendental Daya transcendental Hanya Tuhan Sebaliknya Ketika terjadi Peristiwa pada dirinya Sementara Ia telah berusaha Melakukannya Nah Memproses Kejadian tersebut Merupakan Kerjasama harmonis Antara daya Tuhan Kemampuan kekuatan Tuhan Dan kekuatan manusia Itu sendiri Simpelnya kayak gini Contoh simpelnya kayak gini Supaya kalian bisa memahami Ada dua ya Ada dera Daya transcendental Ada daya Tempo Temporal Kalian jalan Ke lampu merah Bang Jok Jalan ke lampu merah Kalian udah pelan-pelan Udah pelan-pelan Udah dalam pelan Ketika ada lampu merah Kalian udah berhenti Kalian udah pake lem Lampu merah berhenti Setelah lampu merah Berubah menjadi hijau Kalian jalan Kira-kira Kalau misalnya Dan setelah itu Kira-kira Dan setelah itu Ketika kalian jalan Namun ternyata Tetap tertabrak Padahal udah Lampu hijau Berarti kalian Tidak ada Partisipasi Dalam Tabrakan Tersebut Kalian udah pake lem Lampu merah Udah manut Berikut lampu merah Tapi tetap Ternyata Ada yang Nabrak Nah Dalam hal ini Manusia tersebut Tidak ada Partisipasi Dalam Tabrakan Yang ialah Alami Nah itu Murni Daya Transcendent Daya transcendental Kemampuan Tuhan Yang membuat itu Terjah Terjadi Karena apa Kalian udah berusaha Lampu merah berhenti Pake helm Iya Hijau baru jah Jalan Tetapi ternyata Tetap ada yang Nabrak Nah Ketika itu terjadi Berarti yang bekerja Dalam hal itu Hanya daya transcendent Daya transcendental Jadi cuma Kemampuan Tuhan Kekuatan Tuhan Yang bekerja Dalam Kejadian tersebut Namun Kalau misalnya Kalian emang udah gak pake helm Helm Lampu merah bablas Ketabrak Nah Ketika ketabrak itu Berarti kalian ada Kontribusi Atau ikut peserta Dalam Tabrakan yang kerja Kerja di kenapa? Karena harusnya lampu merah berhenti Tapi anda bablas Dan ketabrak oleh Orang lain Berarti Yang memilih bablas Yang memilih terus jalan Anda Di manusia disini Memilih untuk jalan terus Ketika lampu merah Maka Ketika terjadi tabrakan Tabrakan tersebut terjadi Berdasarkan Kemampuan dirinya Daya temporal dia Dan daya temporal itu Daya transcendental itu Tuhan Nah Ketika yang bekerja itu Merupakan harmonis Kerjasama harmonis Jadi dalam kejadian yang terjadi Itu ada kekuatan Tuhan Dan Ikut Mandil dan manusia itu sendiri Maka jadi Dapat diberi hukuman Yaitu dimasukkan Dapat pahala Atau dapat dosa Namun ketika Kayak tadi yang pertama Dia udah berhenti lampu merah Hijau baru jalan Ternyata tetap ditabrak Dia gak akan dapat Hukuman akan hal tersebut Karena apa? Karena yang bekerja hanya Daya transcendent Daya transcendental Jadi yang Bekerja dalam Menghasilkan Tabrakan tersebut Itu hanya Kekuatan Tuhan Jadi dia gak akan Berikan hukuman Ketika yang bekerja itu Yang ada Menghasilkan kejadian tersebut Itu hanya Kekuatan Tuhan Dia gak akan diberi hukuman Namun ketika dia ikut Andil lampu merah Tapi dia malah milih Jalan Maka dia bisa diberi hukuman Ataupun diberi pahala Jadi ketika Dia gak ikut andil Dalam suatu kejadian Maka dia gak akan Diberikan pahala Ataupun Dosa Namun ketika dia ikut andil Dia bisa diberikan pahala Maupun Dosa Dalam suatu kejadian Dalam pandangan Aliran Konvergensi Atau sintetis Mengenai kehidupan manusia Jadi kehidupan manusia Itu merupakan Kerjasama Atau harmonis Antara Daya transcendental Tuhan Dan daya temporal Manusia Kalau manusia Ikut andil Dalam suatu kejadian Yang terjadi Berdasarkan pilihan dia Maka dia bisa diberi pahala Ataupun dosa Ketika dia tidak ikut andil Sama sekali Tapi tetap Terjadi suatu kejadian Maka itu Murni Daya transcendental Tuhan dan dia Gak akan diberikan pahala Maupun dosa Itu hal tersebut Itu simpelnya Untuk aliran Sintesis Konvergensi Atau sintesis Aliran selanjutnya Yang lain Itu ada nihilis Nihil 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 Itu hampir gak Hampir gak ada Hampir Nihil Kemungkinan Kemungkinannya nihil Itu nihil Hampir gak ada Kaliran nihilis Menganggap bahwa Realitas transcendental Atau simpelnya Tuhan Itu hanya ilusi Kaliran nihilis Menolak Tuhan yang mutlak Tuhan yang mutlak Itu Allah Subhanallah Kalau bagi Kristian itu Yesus Kristus Kalau bagi Buddha Itu sidrata Kodama Kalau bagi Konfusi Konfusius Nah aliran Nihilis Menolak Tuhan-Tuhan Mutlak Tapi mereka Menerima Berbagi variasi Tuhan kosmos Tuhan kosmos itu apa? Kayak harta Tahta Harta tahta Itu Tuhan-Tuhan kosmos Harta itu ada di alam Jabatan Atau tahta Itu juga ada di alam Jadi mereka Mendewakan Tuhan-Tuhan kosmos Namun Tuhan mutlak Itu tidak ada Dalam pandangan Nihilis Manusia Hanya merupakan Binti kecil Dari aktivitas mekanisme Dalam suatu kehidupan Masyarakat yang serba Kebetulan Ini cuma kebetulan doang Semuanya itu Gak ada yang ngatur Ini cuma kebetulan Ini terjadi Kekuatan manusia Itu terletak Pada kecerdasan Manusia sendiri Sampai dia Mampu Melakukan yang terbaik Dari berbagai Kemungkinan yang terburuk Jadi Murni kecerdasan Manusia Idealnya manusia Mempunyai kebahagiaan Dan bersifat fisik Yang merupakan Ketik sentral Perjuangan seluruh manusia Kebahagiaan fisik itu Yang gimana Ya tadi Harta Tah 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 Perpandangan Atau kerangka berpikir Bagaimana aliran Mihilis memandang Mengenai Tuhan Dan hidupan manusia Selanjutnya Nah Habis Itu ya Syukuran Sambil itu Pertuan selanjutnya Simpelnya itu Jadi ada beberapa Kerangka berpikir Yang harus kalian pahami Ini juga bisa Dipahami Digunakan Dalam memandang Manusia Biasa Yang pertama tadi Yang pertama tadi ada Rangka berpikir Rasio Rasional Mereka cuma terikat Pada ayat-ayat yang udah jelas Udah pasti Artinya Ya Terus memberikan kebebasan Pada rasio Atau akal Untuk membantu Dalam memahami Menyelesaikan suatu masalah Masalah Samping itu ada Tradisional Mereka juga Cuma terikat Pada yang udah Pasti jelas Spesifik Namun mereka juga Terikat Seluruhnya Kepada yang Zon Yang belum Spesifik pun Dipegang mati Ya Masih bisa Ditafsirkan artinya Dipegang mati Itu Tradisio Tradisional Mereka kan Memberikan kebebasan Pada akal Atau rasio Yang Memberikan Kebebasan yang banyak Pada rasio Untuk Membantu manusia Antropocentris Menganggap manusia Merupakan pusat Alam semesta Manusia Mempunyai Kebebasan Untuk Memilih Dan melakukan Tindakannya Tanpa campur tangan Tuhan Nilai-nilai manusia Itu lebih tinggi Daripada nilai-nilai Ketuhanan Dalam pandangan Antropocentris Dalam pandangan Teocentris Kebalikannya Teos Centron Teocentris Memandang Bahwasannya Tuhan merupakan pusat Dari alam semesta Ini hampir Sama Kayak Ini Aliran yang Teocentris ini Jabariah Kenapa Menerima Apa yang diberikan Tuhan Tidak ada Free will Tidak ada Kebebasan Berkandak Semuanya sudah Diakur sama Tuhan Akhirnya Teocentris Itu jadi Apa Manusia yang apa Apatis Kehidupannya Statis Lempeng Itu-gitu aja Tidak ada naik Tidak ada tu Turun Dapat 2 juta Yaudah Berarti Tuhan Cuma ngasih 2 juta 2 juta Enggak perlu usah Lebih keras lagi Jika dapat 4 juta Karena enggak akan mungkin Berhasil Itu pandangan Teocentris Sintesis Kerjasama Antara kekuatan Tuhan Dan kekuatan manusia Jadi kehidupan manusia Ini merupakan Kerjasama Antara Kerjasama Normonis Antara kekuatan Tuhan Dan kekuatan manusia Namun Ketika Manusia mengalami Suatu kejadian Dan itu Dia tidak ikut Partisipasi Ataupun tidak ada Kekuatan dia Yang berkecimpung Dalam Kejadian Kejadian tersebut Maka dia Tidak akan diberikan Pahala atau Pendosa Namun jika dia Berkecimpung juga Ataupun Ada daya dia Ada kekuatan dia Yang berperang Sehingga kejadian itu terjadi Maka dia bisa diberikan Dosa Ataupun paha Pahala Contoh simpelnya tadi Anda di lampu merah Ketika Anda Sudah berhenti Lampu hijau baru jalan Ternyata Pada saat lampu hijau Anda tertabrak Sedangkan Anda sudah Berusaha Untuk Tidak tertabrak Dengan mengikuti lampu merah Namun tetap Anda tertabrak Maka itu yang Bekerja dalam hal itu Atau menghasilkan Kejadian tersebut Hanya daya Transcendental Atau cuma kekuatan Tuhan Yang bekerja dalam hal tersebut Sehingga Anda Tidak akan diberikan Dosa atau pahala Namun ketika Misalnya Anda Lampu merah Anda Bablas Anda memilih Bablas Padahal seharusnya berhenti Maka Ketika Anda Terjadi tabrakan Daya Anda Bekerja di situ Anda memilih Bablas Bablas Jadi Kemampuan atau Daya Anda Ikut dalam Menghasilkan terjadinya Tabrakan yang Anda Alami setelah itu Daya transcendental Dan daya Temporal Anda Nah ketika Anda juga Berkecimpung dalam Suatu kejadian Ataupun berkontribusi Dalam terjadinya Suatu kejadian yang Anda alami Maka Anda bisa Diberikan dosa Maupun pahala Atas kejadian tersebut Namun jika Anda Tidak Tidak ada kontribusi Dalam terjadinya Suatu kejadian Dan itu Murni Gaya transcendental Tuhan Anda Tidak akan Diberikan pahala Maupun dosa Jadi bebas Karena itu Kan datu Tuhan Namun ketika Anda Juga Berkecimpung di situ Berkontribusi Sehingga Anda Mengalami suatu kejadian Anda bisa diberikan pahala Entah pahala Ataupun bisa juga Dosa Itu yang Konfergenis sintetis Nihilis Menolak Kualitas Transcendental Itu cuma iluh Menolak Tuhan yang mutlak Tapi cuma Mengedepankan Tuhan-Tuhan yang Ada di kosmos Harta dan tahta Contoh simpelnya Itu ya Mengenai Bagaimana Kerangka Kerangka berpikir Aliran-aliran kalam Untuk contoh-contoh Simpelnya Bisa dilihat Aliran sintetis Yang pola berpikir Atau kerangka Berpikirnya sintetis Begini Asyariah Nanti depannya Kalian akan Melihat lebih jelas Mengenai Bagaimana Mengenai aliran Asyariah Untuk Teosentris Tuhan Tuhan merupakan Pusat dari Alam semesta Hidupnya Statis Apatis Yang mau berusaha Lagi Berusaha Seadanya aja Tanpa berusaha Lebih lagi Jujabariah Nanti dipahami Lebih dalam Pembahasan Jabariah Antropocentris Itu Jabariah Antropocentris Itu Kodariah Mautazila Syiah Mereka pandangannya Antropocentris Manusia Pusat Alam semesta Jadi ada beberapa Pandangan Kodariah Mautazila Dan Syiah Yang itu Berkorak Antropocentris Manusia Meraukan Pusat Alam semesta Tradisional Itu Asyariah Asyariah Bisa juga disebut Tradisio Tradisional Mautazila Itu Masuk ke Rasio Rasional Jadi ada Pandangan Pandangan-pandangan Mautazila Yang masuk Kedalam Kerangka Berpikir Kologi Rasio Rasional Nah itu Itu dia Yang bisa Sampaikan Dalam Pertemuan Ini Itu yang bisa Saya sampaikan Dalam Pertemuan Ini Jika ada Pertanyaan Silahkan Bukan di Kolom Komentar Atau Langsung Ditanyakan Setelah Kalian Menyaksikan Video Ini Kalau ada Pertanyaan Silahkan Disampaikan Langsung Di kolom Komentar Ataupun Setelah Menyaksikan Video Ini Kalian Sampaikan Di Whatsapp Jangan Lupa Kembali Saya ingatkan Jangan Lupa Untuk Yang belum Subscribe Nunggu Disubscribe Subscribe Gratis Jangan Lupa Di Like Terus Tidak Perlu Dishare Karena Ini Cuma Untuk Kalian Atau Konsumsi Kalian Untuk Mata Kuliah Daring Jadi Walaupun Kalian Searching Youtube Kalian Tidak Menemuin Video Ini Kecuali Kalian Klik Link Yang Saya Berikan Jadi Tidak Perlu Dishare Cukup Di Cukup Di Like And Subscribe Terima Terima Kasih Banyak Untuk Perhatiannya Sampai Bertemu Minggu Lupa Jika Ada Pertanyaan Silahkan Langsung Disampaikan Setelah Video Ini Ataupun Dibukan Di Kolom Komentar Terima Kasih Kita tutup Dengan Bacaan Alhamdulillah Sampai Ketemu Pertemuan Wassalamualaikum Warah Wabarakatuh Tau 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 Terima kasih.